Intro Berjalan dramatis hasil pertandingan tim NAS Indonesia vs China di kualifikasi Biala Dunia 2026 Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Intro Sebagaimana diketahui bersama laga tim NAS Indonesia vs China di kualifikasi Biala Dunia 2026 Laga berlangsung di Stadion Kingdow Young Football Kingdow China selasa 15 Oktober 2024 Babak pertama tim NAS Indonesia berduel sengit sejak awal Indonesia dan China sama-sama berusaha membongkar pertahanan dengan sabar Peluang pertama didapat Ratnar Oratmangon pada menit ke-10 di luar kotak penalti Tetapi sepakannya melambung tinggi Selain itu laga berjalan datar namun Indonesia mampu mendominasi penguasaan bola Sementara China lebih banyak mengintip peluang untuk serangan balik Sayangnya China justru mencetak gol duluan pada menit ke-21 berawal dari tendangan bebas Pertahanan Indonesia lengat sehingga Abdul Wely sukses menaklukkan Martin Pais China lagi-lagi mengancam Lekwat Weneng di menit ke-27 tetapi bola bisa ditangkap Pais Indonesia gantian mengancam di menit ke-36 tetapi sepakkan jarak jauh Ivan Jenner terlalu lemah Lagi-lagi Indonesia mengintip peluang lewat tembakan jarak jauh di menit ke-40 Lewat tembakan Kelvin Ferdong lagi-lagi keeper dari tim Nals China mampu mementahkannya Kans didapat China pada menit ke-41 beruntung sundulan Jian Senglong Melambung di atas mister gawang Martin Pais Memasuki menit ke-44 China berhasil mengadakan skor Yuning mampu memanfaatkan celah untuk menaklukkan Pais dari jarak dekat Mereka unggul 2-0 saat rehat Tetapi gol kedua masih bisa diperdepatkan karena wasit tidak mengecek far Apakah gol tersebut offset atau tidak Di babak kedua terjadi jual-beli serangan antara tim Nals China dan tim Nals Indonesia Tim Nals Indonesia mampu membalikan keunggulan pada menit ke-71 Melalui resaksi dari Ratnar Oretmangon Skor pun berubah menjadi 2-1 keunggulan untuk tim Nals China sementara Kalau melihat jalannya pertandingan di babak kedua Admin memprediksi tim Nals Indonesia mampu mengimbangi permainan tim Nals China Admin memprediksi di babak kedua tim Nals Indonesia mampu membalikan keadaan dengan skor 3-2 Bagaimana dengan kalian? Terima kasih Salam sehat Salam olahraga